Sulingnaga, jilip 20 tiba-tiba pendengaran bilan yang sangat tajam terlatih itu mendengar sesuatu yang membuatnya menahan senyum. Heran, mengapa dia pun menjadi suka merahasiakan hal yang demikian lucunya? Ia telah mendengar bunyi keruyuk dari perut pemuda itu. Biasanya, menghadapi peristiwa lucu seperti ini, dia tentu akan tertawa sejadi-jadinya dan tidak merahasiakan kegelian hatinya. Dan suara keruyuk perut pemuda itu mengingatkannya bahwa ia pun sebenarnya sudah lapar sekali, apalagi karena tadi berkelahi sehingga ia kehabisan tenaga, juga bekas tendangan bok gun pada pinggangnya masih terasa nyeri. Ketika ia membersihkan tubuhnya tadi, ia meraba pinggangnya dan ternyata kulit di bagian itu matang biru dan memar. Air, perutku lapar sekali, katanya sambil menekan senyum di hatinya. Kau! Pemuda itu mengangguk. Aku juga lapar. Dan pinggangku terasa nyeri, tadi kena tendang si Jahanam bok gun. Bok gun! Laki-laki yang lihai itu. Orang apakah dia dan mengapa kau tadi dikeroyok? Siapa pula engkau ini, adik Bilan? Dari perguruan mana dan dari mana hendak kemana? Kini Bilan memperoleh kesempatan untuk tertawa, melepas semua kegelian hati tanpa khawatir menyinggung seperti kalau ia mencertawakan keruyuk perut pemuda itu. Hai hai hik, kau menghujankan pertanyaan seperti itu. Kalau ku jawab semua, tentu akan membuat perutku semakin lapar saja. Oh haha, aku masih mempunyai dua buah bakpao yang ku beli siang tadi. Pemuda itu melepaskan buntalan pakaiannya dan memang dia mempunyai dua buah bakpao yang cukup besar, yang dibungkus dalam kertas putih. Sayang bakpao ini sudah dingin, akan tetapi masih baik, dia menyerahkan bakpao itu kepada Bilan. Tanpa malu-malu lagi Bilan mengambil sebuah dan makan dengan lahap. Bakpao itu memang enak, lunak, dan dagingnya gurih. Kuntek memandang dengan girang melihat betapa gadis itu makan demikian enaknya sehingga dia tidak tega untuk makan bakpao yang kedua. Setelah bakpao itu habis dimakan Bilan, Kuntek menyerahkan lagi yang kedua. Nih, makanlah ini, Nona. Engkau lapar sekali. Bilan memandang bakpao itu dengan metum masih ingin, karena selain bakpao itu enak, juga ia lapar sekali, belum cukup hanya oleh sebuah bakpao tadi. Akan tetapi ia teringat akan berkeruyuknya perut Kuntek, maka ia menjeleng kepala. Tidak, engkau sendiri juga lapar. Makanlah yang itu. Aku dapat bertahan sampai besok, adik Bilan. Bilan tertawa dan pemuda itu memandang khawatir. Apalagi yang kini ditertawakan, pikirnya. Heihe, Cuk Kuntek, engkau ini memang orang aneh. Perut lapar berpura-pura lagi, dan bagaimana pula itu caramu memanggil aku? Sebentar adik, sebentar Nona. Mengapa susah-susah amat sih? Namaku Bilan, panggil saja namaku seperti aku memanggil namamu Kuntek. Kan lebih santai. Kuntek tersenyum dan baru sekali ini Bilan melihat senyumnya. Wajah yang gagah itu tidak berapa menyeramkan kalau tersenyum. Memang tampan walaupun kulit muka itu agak gelap kehitaman. Maaf, aku memang canggung menghadapi wanita. Belum pernah punya teman wanita sih. Baiklah, aku memanggilmu Bilan saja. Nih, kau makan saja ini, Bilan. Aku sudah seringkali menahan lapar, kalau sampai besok saja masih kuat. Tidak, sedikitnya engkau harus makan sebagian, baru aku mau. Aku malu kalau harus menjadi orang yang pelahap dan tamat. Aku tadi mendengar perutmu berkeruyuk, tak perlu berpura-pura lagi. Terpaksa Kuntek mengalah dan membagi bakpao itu menjadi dua. Mereka lalu makan bakpao dan agaknya bukit es yang menghalang di antara mereka kini sudah mencair sehingga mereka dapat bercakap-cakap dengan santai tanpa merasa sungkan-sungkan lagi seperti tadi. Bilan, sekarang ceritakanlah tentang dirimu, tentang peristiwa pengeroyokan tadi. Nanti dulu, bantah Bilan, kini merasa nyaman setelah perutnya kemasukan bakpao satu setengah potong dan kehangatan api unggun sungguh nikmat rasanya. Aku ingin mendengar lebih dulu tentang kau, terutama sekali tentang ibumu yang menasehatkan bahwa engkau tidak boleh bermuka-muka kepada wanita. Siapakah ayah ibumu dan siapa gurumu? Kuntek menarik napas panjang. Biasanya dia tidak suka memperkenalkan namanya karena menurut ayahnya, nama besar di dunia Kang O hanya memancing datangnya banyak musuh dan lawan saja. Karena itulah dalam peristiwa di dusun itu pun dia tidak mau memperkenalkan nama. Sebagai putra tunggal majikan lembah naga siluman, tentu saja ada sedikit perasaan manja dalam hati Kuntek, akibat kemanjaan yang diberikan ibunya, dan ada pula sifat sedikit tinggi hati. Akan tetapi dia sendiri merasa heran kenapa kini berhadapan dengan Bilan, dia menjadi lembut dan mau saja mengalah. Guruku adalah ayah ibuku sendiri, dia mulai bercerita. Ayahku bernama Chu Kang Bu dan tinggal di lembah naga siluman di pegunungan Himalaya. Aku dalam perjalanan merantau dan kebetulan sekali aku melihat peristiwa di dusun itu dan lalu turun tangan membantumu melihat kau dikeroyok begitu banyak orang melihai. Nah, sekarang giliranmu bercerita. Wah, sedikit amat kau cerita tentang dirimu. Habis, tidak ada apa-apa lagi yang patut diceritakan, Bilan. Orang ini sungguh tidak ingin menonjolkan diri, pikir Bilan yang merasa semakin suka kepada Kuntek. Dan perbuatanmu di dusun ketika menolong sepasang pengantin dusun itu kau anggap tidak patut diceritakan? Kuntek membelalakan matanya memandang gadis itu. Eh, kau juga tahu tentang peristiwa itu? Tentu saja, dari awal sampai akhir. Sejak kau memasuki ruangan itu, menghajar fo'awan GW dan para tukang kukulnya, sampai engkau meninggalkan ruangan tanpa memperkenalkan diri, Bilan tersenyum. Engkau sungguh gagah, Kuntek. Kuntek menundukkan mukanya, agak tersipu. Ah, perbuatan seperti itu kan sudah seharusnya kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, lalu untuk apa kita bersusah payah mempelajari ilmu dan memiliki kepandaian silat? Nah, aku siap mendengarkan ceritamu, Bilan. Pertama-tama, aku sudah tidak punya ayah ibu lagi. Aduh kasihan. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka telah meninggal dunia, tewas terbunuh orang-orang jahat ketika aku masih kecil. Ah, siapakah orang-orang jahat itu, Bilan? Aku akan membantumu menghukum mereka itu. Bilan tersenyum. Eh, haha, bagaimana engkau begitu sembrono, Kuntek? Bagaimana kalau keluarga ku yang jahat, lalu mereka yang membunuh ayah ibuku itu yang benar dan baik? Mana mungkin? Bukankah engkau tadi yang mengatakan sendiri bahwa ayah ibumu dibunuh orang jahat? Itu kan aku yang mengatakan, sebab mereka telah membunuh orang tuaku. Siapa tahu mereka juga mengatakan bahwa justru kami orang jahatnya. Bagaimana engkau berani mempercayai aku begitu saja? Juk Kuntek tersenyum. Memang benar kata-katamu, Bilan. Semua orang, baik atau buruk, tentu akan mengatakan jahat kepada musuhnya. Akan tetapi aku kan sudah berhadapan denganmu dan aku yakin bahwa orang seperti engkau ini tidak mungkin jahat. Kenapa engkau begitu yakin? Kuntek menatap wajah gadis itu. Karena sikapmu, karena wajahmu, karena matamu dan mulutmu, ah, sudahlah. Bilan, kau lanjutkan ceritamu. Mengapa orang tuamu dibunuh orang jahat? Pada waktu aku masih kecil, saat berusia 10 tahun, bersama ayah ibu aku pergi meninggalkan kampung halaman kami di Yunan Selatan karena di sana dilanda perang. Di tengah jalan, kami dihadang sepasukan orang Birma. Ayah ibu terbunuh oleh mereka dan aku sendiri ditolong oleh tiga orang sakti yang kemudian mengambil aku sebagai murid dan mereka bertiga telah membasmi semua orang yang telah membunuh orang tuaku itu. Ahaha, syukurlah kalau musuh-musuhmu sudah terbasmi. Siapakah tiga orang sakti yang menjadi gurumu itu? Mereka berjunuk Sam Kwei. Kuntek tidak menyembunyikan perasaan kagetnya mendengar nama itu. Dia pernah mendengar dari ayahnya tentang tokoh-tokoh kaum sesat di dunia persilatan, dan di antaranya yang menonjol adalah nama Sam Kwei. Kau, kau maksudkan? Sam Kwei, para datuk kaum sesat itu tanyanya ragu sambil memandang wajah Bilan. Bilan tersenyum mengangguk. Benar sekali. Nah, engkau tentu mulai meragukan pendapatmu bahwa aku orang-orang baik sekarang. Kuntek menggeleng kepala. Aku tidak percaya. Sungguh tidak mungkin seorang gadis seperti engkau ini menjadi murid tiga orang datuk sesat yang jahat. Dia berhenti sebentar tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah gadis itu, lalu melanjutkan, seorang gadis yang beratak gagah dan memiliki sifat baik seperti engkau tentu tidak akan mau menjadi murid datuk-datuk sesat yang kabarnya amat jahat seperti iblis itu. Aku tidak percaya. Bilan tersenyum. Kuntek, coba bayangkan ini. Andai kata engkau sendiri menjadi aku, dalam usia 10 tahun, melihat tayah ibu dibunuh orang-orang jahat, kemudian engkau sendiri diselamatkan oleh tiga orang datuk itu, yang juga membalaskan sakit hatimu dengan membasmi semua penjahat itu, dan lalu tiga orang itu memeliharamu, mendidikmu dengan ilmu silat, apakah engkau akan menolaknya dia memandang tajam? Boleh jadi semkau amat jahat terhadap orang-orang lain, akan tetapi terhadap diriku mereka itu baik sekali. Tiga orang datuk sesat, kenapa gadis ini tidak mengikuti jejak guru-gurunya dan bahkan menjadi seorang gadis yang beratak gagah dan begini baik budi? Aku mengerti sekarang. Bilan dan maafkan kata-kataku tadi. Dan sekarang, ceritakan kenapa engkau dikeroyok oleh orang-orang lihai itu. Siapakah mereka? Lelaki yang lihai sekali itu, yang telah menendang pinggangku, masih terhitung seorang suhengku sendiri. Eh kembali Kuntek terkejut, akan tetapi dia segera teringat siapa adanya guru-guru gadis ini, maka dia pun tidak begitu heran lagi. Siapa dia? Namanya Pok Gun, dia cucu murid mendiam Pek Bin Losian, paman guru dari CMKWI. Dia memang memusuhiku dan tadi dia ingin menangkapku, dibantu oleh para anak buahnya, yaitu para anggota Ang Imopang, dan dibantu lagi oleh para perwira yang aku sendiri tidak tahu siapa dan dari mana datangnya. Sungguh mengherankan keadaanmu, Bilan. Engkau, seorang gadis perkasa yang baik budi, bukan saja menjadi murid orang-orang seperti CMKWI, akan tetapi juga dimusuhi oleh seorang suheng sendiri. Kenapa dia memusuhimu? Karena dia cinta padaku. Wah, apalagi ini? Dia cinta padamu maka dia memusuhimu. Aku tidak mengerti. Dia cinta padaku, itu menurut pengakuannya dan dia hendak memaksa aku menjadi istrinya, sekutunya untuk bekerja sama membantu seorang pembesar di kota raja. Aku menolak dan dia lalu mengusuhiku. Hem, dan itu dia katakan mencinta. Mana ada cinta macam itu kuntek berseru marah. Melihat kemarahan pemuda itu, Bilan tersenyum dan tertarik untuk membicarakan soal cinta yang juga tidak dimengertinya itu dengan pemuda ini. Kuntek, engkau lebih tua dariku dua tahun, tentu engkau lebih berpengalaman dan tahu tentang cinta. Apa sih sebenarnya cinta itu? Dan bagaimana seharusnya cinta itu? Kuntek seringkali bicara tentang kehidupan, tentang cinta dan sebagainya dengan ibunya. Sekarang dia mengerutkan alisnya, sikapnya seperti seorang guru besar sedang memikirkan persoalan yang amat rumit, kemudian berkata, Cinta itu sesuatu yang suci, mencinta berarti tidak akan memusuhi orang yang dicinta. Mencinta orang berarti ingin melihat yang dicintanya itu hidup berbahagia. Bagaimana kalau orang yang dicinta tidak membalas darah ini teringat akan Hang Beng yang mengaku cinta kepadanya dan yang tidak dibalasnya? Apakah dia tidak akan merasa kecewa dan marah seperti halnya Bok Gun itu? Hem, tentu saja kecewa dan patah hati, akan tetapi tidak marah dan tidak membenci orang yang menolak cintanya. Mungkin yang ada hanya duka dan kecewa. Kalau dia marah-marah lalu memusuhi orang yang dicintanya seperti yang dilakukan Bok Gun itu, jelas dia itu tidak mencinta dan dia jahat sekali. Bilan menahan ketawanya melihat betapa pemuda itu menarik muka seperti seorang guru besar memberi kuliah. Dan bagaimana kalau engkau sendiri yang jatuh cinta? Bagaimana kalau engkau mencinta orang? Apa yang akan kau lakukan kalau orang yang kau cinta itu tidak membalas cintamu, Kuntek? Aku tidak akan jatuh cinta. Jawab Kuntek dengan singkat dan tegas, dan mukanya berubah merah. Begitukah? Akan tetapi seandainya engkau yang jatuh cinta, lalu bagaimana sikapmu terhadap orang yang kau cinta itu kalau ia tidak membalas cintamu? Aku akan tetap mencintanya, melindunginya dengan taruhan nyawa, aku ingin melihat ia berbahagia. Biarpun ia tidak menjadi istrimu dan biarpun ia hidup di samping laki-laki lain? Ya, dan engkau akan merana selama hidupmu, kecewa dan butuh sasa? Tidak, aku, aku, ah, aku tidak akan jatuh cinta. Jatuh cinta itu suatu kebodohan. Wah, ini sesuatu yang baru bagi kubilan berseru dan matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan. Ternyata Kuntek ialah orang yang penuh kejutan dalam membicarakan soal cinta. Jatuh cinta itu suatu kebodohan? Mengapa? Karena jatuh cinta itu sama dengan mengundang datangnya kesengsaraan dan dukana setapa. Sekali orang jatuh cinta, berarti ia telah terperosok dengan sebelah kakinya ke dalam jurang yang akan membuat hidupnya merana. Bilan sengaja menarik mukanya seperti orang merasa ngeri. Ih, jadi, menurut pendapatmu, tidak ada orang berbahagia karena mencinta dan dicinta. Kuntek teringat akan keadaan ayah ibunya. Ia tahu bahwa dalam banyak hal, ayahnya selalu mengalah kepada ibunya, dan ayahnya telah banyak menyimpan kedongkolan hatinya karena kekerasan hati dan kerewolan ibunya, dan semua itu dilakukan ayahnya karena dia mencinta istrinya. Dia menggeleng kepala. Tidak ada. Cinta mendatangkan ikatan yang membuat orang selalu menderita duka. Dan kesetiaan seorang wanita terhadap kekasihnya sekali waktu akan teruji dan runtuh, dan seng pria yang akan menderita patah hati karena cinta, tenggelam dalam duka. Bilan merasa tersinggung dan menahan kemarahannya. Dia masih tersenyum ketika bertanya, Jadi, menurut pendapatmu, semua wanita itu tidak setia dan oleh karenanya engkau tidak mau jatuh cinta. Begitulah. Aku hanya akan jatuh cinta kalau ada wanita yang setia sampai mati, yang lemah lembut dan baik budinya, cantik jelita lahir dan batin, yang mencinta suaminya dengan seluruh tubuh dan jiwanya, yang selalu menyenangkan hati suaminya, tidak ada cacat celanya. Perempuan begitu bukan manusia. Tetapi harus dipesan langsung ke surga, di antara bidadari dan malaikat. Pendapat seperti itu hanyalah pendapat orang gila yang tolol, sombong dan keras kepala. Melihat Bilan sudah bangkit berdiri, membanting kaki dan mukanya membayangkan kemarahan itu, kuntek terkejut dan terheran-heran. Kau, kau marah-marah, Bilan? Kenapa? Bilan segera teringat akan keadaan dirinya dan dia sadar kembali. Kenapa dia harus marah-marah? Biarlah pemuda ini berpendapat apa yang disukainya, biarpun pendapat itu tolol dan merendahkan kaum wanita. Hem, ia ingin sekali membuat pemuda itu kecelik, membuat pemuda itu tersandung pendapatnya sendiri dan bertekuk lutut. Ia pun menarik napas panjang dan duduk kembali. Maaf, aku lupa diri, ah, aku sudah mengantuk, aku ingin tidur. Tidurlah, beristirahatlah, biar aku yang berjaga di sini. Bilan kemudian merebahkan dirinya miring di dekat api unggun, berbantal buntalan pakaiannya. Melihat ini, kuntek cepat membuka buntalan pakaiannya. Aku, membawa selimut tipis, kau pakailah ini, katanya sambil menyerahkan selimut itu. Tidak, aku tidak perlu selimut. Api itu sudah cukup hangat, kata Bilan. Suaranya masih ketus karena hatinya masih panas. Kalau dia memaksa diri untuk tidur, hal itu hanyalah untuk mencegah agar dia jangan sampai lupa diri dan marah-marah lagi. Terserah kepadamu, Bilan, berkata kuntek yang duduk kembali termenung sambil memandang api unggun, menambahkan kayu bakar yang tadi dikumpulkannya. Ia melirik ke arah tubuh Bilan. Seorang gadis yang hebat, pikirnya. Oleh karena rebah miring, nampak jelas lekuk lengkung tubuh gadis itu yang bagaikan setangkai bunga yang sudah mulai mekar. Rambutnya yang tadinya dibiarkan terurai menutupi sebagian lehernya, dan di antara celah-celah gumpalan rambut nampak kulit leher yang mulus dan kuning lembut, bagai mengeluarkan kehangatan, seperti mengeluarkan kehangatan yang lebih nyaman daripada kehangatan api unggun. Rambut itu terus menyelimuti pundak dan punggung. Tiba-tiba Bilan membuka matu dan cepat-cepat kuntek memutar leher mengalihkan pandangannya kembali kepada api unggun. Dia tidak mau gadis itu melihatnya sedang memperhatikan. Kuntek, benarkah engkau takkan jatuh cinta kecuali kalau ada gadis, yang, bagaimana tadi? Gadis yang setia sampai mati, yang lemah lembut dan baik budi, yang cantik lahir batin, yang mencinta dengan tubuh dan nyawa. Bagaimana kalau ada gadis seperti itu turun dari kahyangan dan menjumpaimu? Engkau akan jatuh cinta kepadanya? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Loh, kok mungkin juga tidak? Bagaimana pula ini? Bilan kembali bangkit duduk saking herannya mendengar jawaban itu. Kantuknya hilang seketika dan ia telah duduk memandang pemuda itu dengan metel, terbelalak. Tergantung cocok atau tidaknya seleraku. Hampir saja Bilan memukul pemuda itu, akan tetapi ia masih menahan perasaannya dan berseru, engkau memang oranggi, ia masih sempat menahan makiannya. Pemuda ini baru saja dikenalnya, belum ada satu hari, tidak baik kalau ia mengeluarkan kemarahannya secara terbuka. Apa? Orang aneh sekali, belum pernah aku jumpa orang seaneh kau. Hem, sekarang aku mau tidur dan dengan keras Bilan membanting tubuhnya kembali di atas tanah berumput, membalikan tubuh, miring membelakangi pemuda itu dan selanjutnya tidak mau menengok lagi. Begitu mengkala rasa hatinya, gemas dan dongkol tapi ditekan dan ditahannya. Sementara itu, Kuntek duduk termenung memandang api. Hati dan pikirannya penuh dengan diri Bilan. Gadis yang aneh sekali, pikirnya aneh dan menarik. Baru saja mengenalnya sudah berani memaki-makinya. Gila, tolol, sombong dan keras kepala. Kalau saja dia dimaki seperti itu oleh orang lain, tanpa sebab tertentu, agaknya dia tidak akan dapat menahan diri dan akan menghajar orang itu. Akan tetapi sungguh aneh. Kenapa dia dimaki-maki oleh gadis ini dan sama sekali tidak ada rasa marah di hatinya, melainkan bingung dan menyesal. Apakah karena mendengar akan nasib gadis ini yang ayah bundanya telah mati terbunuh orang ketika masih kecil membuat dia merasa kasihan dan mengalah? Sementara itu, Bilan yang tidur miring membelakangi pemuda itu, merasa mendongkol sekali. Biarpun Kuntek tidak menunjukkan pandangannya tentang perempuan itu kepada dirinya, akan tetapi ia merasa mendongkol dan seperti mewakili semua perempuan yang dipandang rendah oleh Kuntek. Sombongnya. Ia pun merasa penasaran. Hampir semua pria yang dijumpainya, selalu memandang kepadanya dengan sinar matuk kagum dan suka, akan tetapi Kuntek bersikap seolah-olah dia hanya terbuat dari angin saja. Dianggap angin lalu. Tidak memperlihatkan kemarahan, tidak pernah memuji, apalagi kelihatan tertarik. Bahkan jelas memandang rendah kepadanya ketika mengatakan bahwa dia takkan jatuh cinta kecuali kepada perempuan hayalnya tadi. Tanpa cacacela. Serba sempurna. Fuah. Dengan hati penuh kemurungan dan kesebalan, akhirnya Bilan tidak ingat apa-apa lagi karena sudah tidur pulas. Rasa dongkol itu agaknya tidak juga terhapus oleh tidurnya. Begitu ia terbangun dari tidurnya, Bilan sudah teringat lagi dan merasa tak senang dan dongkol. Akan tetapi, pada saat ia bangkit duduk dan melihat kain yang menyelimut di tubuhnya, rasa panas dongkol itu menjadi agak dingin. Semalam kuntek telah menyelimut di tubuhnya. Ia menoleh ke kanan-kiri. Pemuda itu tak nampak, akan tetapi buntalan pakaiannya masih berada di situ. Sinar matahari pagi telah mengusir kegelapan malam dan api unggun sudah padam, baru saja padam karena masih berasap, agaknya padam setelah ditinggalkan pemuda itu. Bilan menggeliat, seperti seekor kucing betina baru bangun dari tidurnya. Dan ia pun menyeringai karena ketika ia menggeliat, terasa pinggangnya masih nyeri. Keparat mok gun, dia memaki dalam hatinya. Dilipatnya kain selimut itu dan diletakannya di atas buntalan pakaian kuntek, lalu ia duduk melamun. Pemuda macam itu yang demikian sombong, perlu apa didekati, pikirnya. Menurut hatinya yang panas, ia ingin pergi sekarang juga tanpa pamit. Akan tetapi, pikirannya mengatakan lain. Terlalu enak bagi kuntek kalau dibiarkan mengembang kempiskan hidungnya dengan sombong, melanjutkan pendapatnya yang memandang rendah kaum wanita. Pemuda seperti itu harus diberi pelajaran, harus dibuktikan bahwa pendapatnya itu hanya timbul sebagai suatu kepengahan, kesombongan, dan gertakan atau bualan belaka. Ia harus dapat membuat dia bertekuk lutut untuk membuktikan kepalsuan pendapatnya yang sombong itu. Bilan, kau sudah bangun. Nih, lihat apa yang ku dapatkan. Tiba-tiba terdengar suara kuntek dari jauh dan nampak pemuda itu berlari-lari datang sambil memanggul seekor kijang muda yang sudah mati. Binatang itu dia turunkan di depan kaki Bilan dan dia berkata, Bilan, ketika aku mandi, nampak binatang ini turun minum air di hulu sungai, maka aku berhasil merobohkannya dengan lemparan batu. Apakah kau dapat memasak dagingnya? Tadinya Bilan hendak menolak, akan tetapi dia teringat akan niat hatinya, maka dia tersenyum manis dan menjawab, tentu saja bisa. Tapi bumbu-bumbunya, jangan khawatir. Buntalan pakaian ku itu adalah sebuah amari yang cukup lengkap. Lihat ini, ada garam, ada bawang, ada kecap, bahkan aku membawa sebuah panci, katanya gembira dan ketika dia mengangkat muka menatap wajah gadis itu, hampir saja kuntek terpesona. Wajah itu, wajah yang baru bangun tidur dan belum mencuci muka, namun begitu manis luar biasa. Rambutnya yang kemarin riap-riapan itu kini sudah kering dan awut-awutan, akan tetapi menambah kemanisannya. Apalagi gadis itu tersenyum dan nampak lesung pipit di kanan-kiri mulutnya, dengan bibir yang merah basah dan kedua pipi yang agak kemerahan, sepasang matu yang begitu bening dan bersinar tajam. Bukan nih. Kau kenapa, kuntek? Tidak apa-apa, pemuda itu agak panik. Hanya, sayang sekali aku tak mempunyai beras atau gandum. Kijang muda ini cukup gemuk dan kurasa dagingnya cukup untuk mengenyangkan kita, malah pakan termakan habis. Biar sebagian ku bikin dendeng agar dapat dibawa sebagai bekal. Aku mau mandi dulu, kata Bilan. Pergilah, aku akan mengulitinya. Mandinya di tempat kau membersihkan tubuh dan pakaianmu semalam, Bilan. Airnya jernih dan sejuk. Baik, akan tetapi kau jangan kesana selagi aku mandi, kata Bilan sambil mengerling dan menahan senyum, sikap yang manja dan menarik sekali. Kembali lagi kuntek melongot, kagum melihat segala keindahan wanita yang berada di depannya itu. Mau apa kesana? Aku, aku tidak sekurang ajar itu, Bilan. Siapa tahu. Laki-laki biasanya suka mengintai, biasanya memang kurang ajar, kata Bilan dan tanpa menanti jawaban kuntek, sambil terkekeh ia lalu lari menuju ke anak sungai yang berada tak jauh dari tempat itu, namun tidak nampak karena terhalang oleh sekelompok pohon. Sambil mandi, Bilan mengepal tinju. Pasti akan ku jatuhkan kau, manusia sombong katanya. Ia kemudian teringat betapa sucinya, di KWI, pernah bercakap-cakap tentang laki-laki dengannya, pada saat hati sucinya itu sedang puas dan senang. Mula-mula ia yang menegur sucinya, kenapa sucinya suka bermain-main dengan pria, berganti-ganti pria. Aku suka mempermainkan pria, siapa saja yang menarik hatiku. Ahaha, bagaimana kalau kelak ada yang menolakmu, suci? Bukankah engkau akan malu sebagai wanita yang ditolak pria? Hem, laki-laki mana yang mampu menolak? Kalau diusahakan, kita kaum wanita, asalkan tidak cacat atau buruk sekali rupanya, akan mampu menundukkan laki-laki yang manapun juga. Betapapun gagah dan kuatnya pria, akan mudah bertekuk lutut kalau kita hadapi dengan senyum, dengan kerling mati memikat, dengan gerak-gerik yang lues dan menggerahkan. Mengingat akan ucapan suci-nya itulah sekarang, Dylan mengambil keputusan untuk menjatuhkan kuntek, hanya untuk membuktikan bahwa pendapat kuntek mengenai wanita tidak benar, bahwa kuntek dapat jatuh cinta kepada seorang wanita, bukan seorang perempuan hayal. Ia merasa penasaran dan ingin memberi pelajaran kepada pemuda yang dianggapnya membual dan sombong itu. Setelah selesai mandi, Dylan membereskan pakaiannya, mematut-matut diri sambil menyisiri lambutnya. Ia nampak semakin sedar dan cantik jelita walaupun pakaiannya sederhana ketika dengan langkah perlahan ia kembali ke tempat di mana kuntek sibuk menguliti kijang tadi. Sudah selesaikah hengkau menguliti kijang itu? Tanya Dylan dengan suara halus dan manis. Kuntek yang sedang berjongkok dan sibuk itu menoleh dan mengangkat mukanya. Dengan gembira sambil diam-diam mencertawakan pemuda itu, Dylan melihat betapa sepasang mata pemuda itu kini kehilangan sinar yang dingin dan acuh itu. Sinar matu itu kini penuh semangat memandang kepadanya, penuh kekaguman. Dan memang kuntek terpesona. Karena Dylan datang dari arah timur, maka sinar matahari pagi nampak di belakang gadis itu, seperti cahaya keemasan mengantar darah manis itu, membuat ia nampak gilang-gemilang seperti seorang dewi pagi turun dari kahyangan menyeberang ke bumi melalui cahaya matahari. Kau, kenapa, kuntek Dylan menegur, menahan tawanya dan hanya tersenyum manis melihat betapa pemuda itu berjongkok seperti patung memandang kepadanya, tangan kanan memegang pisau berlumur darah, tangan kiri memegang sepotong tulang. Mau dia pakan tulang itu? Apa? Tuh, tulang kuntek tergagap. Dan baru dia melihat bahwa dia masih memegang tulang dan baru ia sadar bahwa dia melongo seperti orang bodoh, terlongong seperti orang bengong. Eh, ini, aku sudah selesai menguliti kijang dan sedang menyayati dagingnya. Kau, kau nampak. Ya senyum itu semakin manis. Nampak bagaimana? Anu, nampak, segar sekali. Bilan tertawarnya dan menghampiri pemuda itu. Pesona itu membuyar dan kuntek menyerahkan potongan-potongan daging kepada Bilan. Cukupkah sebegini? Kalau cukup, lainnya akan kubuat nemdeng. Cukup, kita berdua menghabiskan daging sebegini pun sudah akan kenyang sekali, jawab Bilan. Kuntek sudah menyalakan lagi api unggung dan sudah menyiapkan semua keperluan masak seperti panci, bumbu-bumbunya dan dia lalu membawa kulit, tulang-tulang dan sebagian daging yang akan dibuatnya dendeng, lalu pergi agak menjauh. Tak lama kemudian, setelah keduanya bekerja tanpa bicara, mereka pun menghadapi masakan daging kijang yang dibuat oleh Bilan. Semenjak kecil, Bilan yang melayani gurunya memang sudah biasa memasak, bahkan biasa masak bahan-bahan yang sederhana menjadi masakan yang cukup enak. Dengan bumbu seadanya, sekarang ia telah membuat dua macam masakan saja, yaitu daging panggang dan masakan yang ada kuahnya. Dan karena mereka berdua merasa lapar sekali, ditambah suasana yang amat menyenangkan hati, keduanya makan dengan lahap. Apalagi Kuntek. Dia makan dengan lahap dan kelihatan nikmat sekali. Lunak sekali masakanmu, Bilan. Daging kuah ini gurih dan sedap, dan panggang dagingnya juga enak. Kau memang pandai memasak puji Kuntek sambil megerogoti daging panggang. Bilan tersenyum. Terima kasih atas pujianmu, Kuntek. Bagaimana dengan wanita hayalmu itu, Kuntek? Wanita hayal? Apa, apa makudimu? Bilan Kuntek benar terkejut mendengar pertanyaan yang tak diduga-duganya itu. Wanita hayalmu yang tanpa cacat itu. Apakah ia pun pandai masak? Bilan menatap tajam wajah Kuntek yang kulitnya menjadi semakin gelap ketika dia teringat akan makna pertanyaan itu. Tentu saja, tentu saja seorang wanita harus pandai masak. Kalau tidak, dia tidak lengkap menjadi seorang wanita. Bukankah begitu Kuntek dibesarkan di daerah barat di mana kaum wanita bertugas di dapur, tidak seperti suku bangsa di selatan yang kedudukannya terbalik, yaitu kaum prianya yang biasa memasak di dapur sedangkan para wanitanya biasa pula memiku lahir dan bekerja di sawah. Mereka selesai makan dan ketika Bilan hendak mencuci tangannya, dia mengeluh. Ketika bangkit dari duduk di atas tanah itu, gerakan ini mendatangkan rasa nyari yang menusup pada pinggangnya. Aduh! Kuntek terkejut dan cepat menghampiri. Kau kenapa? Bilan dan melihat gadis itu menekan-nekan pinggangnya yang kiri, dia pun bertanya, apakah pinggang yang kena tendang lawan itu masih terasa nyeri? Bilan mengangguk dan menyeringai kesakitan. Nyeri sekali pada saat aku memutar pinggang, seperti tertusuk rasanya. Wah, jangan-jangan ada yang terkilir di situ. Kalau terkilir harus cepat-cepat dibetulkan letak otot-ototnya, Bilan, kalau tidak bisa membengkak dan semakin berbahaya. Bilan menatap wajah pemuda itu dengan sinar matel, tajam. Engkau mau mengobati pinggangku? Malam tadi engkau sudah mengobati kakiku yang terkilir, engkau tentu ahli membetulkan otot yang terkilir. Kuntek tersenyum dan mengangguk. Aku pernah mempelajarinya dari ayah. Kalau engkau mau, tentu saja aku suka sekali mencoba untuk memeriksa dan membetulkan letak otot yang terkilir. Tentu saja aku mau, kenapa kau bertanya lagi? Siapa orangnya diobati sampai sembuh tidak mau? Tapi, untuk memeriksa dan membetulkan bagian yang terkilir, aku harus melihatnya, menyentuhnya dan membetulkannya dengan pijatan-pijatan dan urutan-urutan. Aku, aku harus menangani bagian pinggangmu yang terkilir itu. Diam-diam Bilan tertawa dalam hatinya. Kalau begitu mengapa? Nah, kau lakukanlah cepat agar nyarinya segera hilang. Tanpa ragu-ragu lagi Bilan lalu sedikit menurunkan celananya di bagian kanan dan menarik ke atas bajunya di bagian itu juga sehingga nampaklah kulit pinggangnya yang putih mulus, ke bawah sampai dilekuk pinggul dan ke atas sampai pada permulaan bukit dada. Walaupun jantungnya berdebar seperti diguncang-guncang keras, kuntek menekan perasaannya dan dengan sikap biasa seolah-olah dia hanya akan mengobati lengan atau kaki saja, dia mulai memeriksa bagian pinggang itu dengan jari-jari tangannya yang terlatih. Setelah memijit sana mengelus ini, tak lama kemudian dia dapat merabah dan menentukan bahwa memang ada otot yang terkilir, akan tetapi tidak berapa parah dan mungkin rasa nyeri itu hanya karena memar saking keras dan kuatnya tendangan. Akan tetapi, cukup lama baginya merabah-rabah itu sehingga mukanya penuh keringat, dan terasa jelas oleh Bilan betapa jari-jari tangan itu gemetar dan panas dingin. Bilan menahan senyum, senyum kemenangan melihat betapa pemuda itu kini mulai mengobati pinggangnya dengan tekanan dan pijatan jari-jari tangannya yang gemetar. Ketika ia menoleh, ia melihat betapa pemuda itu telah memejamkan kedua matanya. Aduh, jangan kuat-kuat, disitu nyeri Bilan sengaja merintih, lalu bertanya dengan nada suara heran, Kuntek, kenapa engkau memejamkan kedua matamu? Pertanyaan yang tiba-tiba itu mengejutkan Kuntek. Dia cepat membuka matanya, akan tetapi ketika pandang matanya bertemu dengan pandang macu gadis itu, yang seolah-olah sinarnya menusuk dan menjenguk ke dalam jantungnya, dia cepat memejamkan kembali kedua matanya. Ah, aku sudah terbiasa, ketika belajar dulu. Dengan memejamkan kedua mata, jari-jari tanganku lebih peka. Tapi saat engkau mengobati kakehku yang terkilir, matamu tidak kau pejamkan. Jangan-jangan engkau memejamkan matamu agar tidak melihat pinggangku. Ahaha, kenapa bantah Kuntek tanpa membuka matanya? Bilan tertawa dalam hatinya. Siapa tahu, pinggangku buruk. Pinggangmu bagus sekali. Kulitnya kasar dan hitam. Tidak, halus dan putih mulus. Mungkin bau keringatku tidak enak sehingga kau muak. Bau keringatmu sedap, Bilan. Hampir Bilan tak mampu menahan ketawanya dan ia cepat menutup mulutnya dengan tangan. Ia telah menjalankan siasat seperti yang pernah didengarnya dari sucinya, si ahli pemikat laki-laki itu. Ternyata baru sebegitu saja, ia sudah merasa dapat menguasai Kuntek. Memang pinggangnya masih terasa agak sakit, akan tetapi tidaklah begitu nyeri dan sebetulnya tidak perlu disembuhkan dengan pijat. Tadi ia hanya berpura-pura saja untuk memancing Kuntek dan ternyata siasatnya itu berhasil baik. Dia berhasil membuat pemuda ini berpeluh dan gemetar, bahkan lalu memuji-mujinya. Sudah cukup, Kuntek, sekarang tidak terasa nyeri lagi. Terima kasih. Ada dua macam perasaan menyelinap di hati pemuda itu pada waktu Bilan berkata demikian. Ada rasa lega karena dia seperti terbebas dari ketegangan yang membuat dia berpeluh dan gemetar, akan tetapi ada rasa kecewa pula bahwa jari-jari tangannya harus meninggalkan buah pinggang yang ramping, gempal, lunak, halus dan hangat itu. Tidak perlu berterima kasih, Bilan. Bukankah kita sudah menjadi sahabat baik dan sudah sepatutnya kalau kita saling menolong? Bilan mau melanjutkan siasatnya untuk mencoba dan menjatuhkan Kuntek agar ia dapat memberi pelajaran kepada laki-laki yang sombong ini. Ia kemudian bangkit dan mengemasi buntalan pakaiannya, menggendongnya di punggung kembali. Sekarang telah tiba saatnya aku melanjutkan perjalananku. Selamat berpisah, Kuntek. Engkau baik sekali dan terima kasih, berkata demikian, Bilan lalu meloncat pergi. Eh, Bilan, nanti dulu, Kuntek berseru dengan kaget. Keputusan Bilan yang mendadak untuk meninggalkannya itu sungguh mengejutkan hatinya. Engkau hendak kemana? Aku hendak melanjutkan perjalananku. Kita dapat melakukan perjalanan bersama. Tidak, aku mempunyai urusan penting sekali. Aku akan membantumu, Bilan, sampai engkau berhasil dalam urusan itu. Bilan tersenyum manis. Engkau memang seorang yang baik, Budi, Kuntek. Akan tetapi, aku merasa tidak enak kalau harus mengganggumu selalu. Di antara kita tidak ada hubungan apa-apa. Kita sahabat baik. Bilan mempermanis senyumnya sehingga nampak lesung pipit di kanan-kiri. Manis sekali. Memang, engkau seorang sahabatku yang baik sekali. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa engkau harus bersusah payah selalu untukku. Nah, selamat tinggal. Bilan Kuntek berseru akan tetapi gadis itu tidak menoleh lagi dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Bilan. Kuntek berteriak lagi. Dan dia pun cepat mengumpulkan barang-barangnya, berkemas sambil kadang-kadang menengok ke depan, ke arah perginya Bilan yang sekarang sudah tidak nampak lagi bayangannya itu. Hati Kuntek terasa panik dan khawatir sekali kalau-kalau dia akan kehilangan gadis itu dan tidak akan bertemu lagi dengannya. Tetapi sebelum dia berlari untuk melakukan pengejaran, tiba-tiba berkelebat bayangan yang agaknya sejak tadi bersembunyi di balik semak-semak di seberang ladang itu dan bayangan ini membentak, manusia tak tahu malu, berhenti dulu aku mau bicara. Kuntek terkejut, tidak menyangka bahwa di tempat sunyi itu ada orang bersembunyi di belakang semak-semak. Ketika dia membalikan tubuhnya, ternyata orang itu adalah seorang pemuda yang usianya sebaya dengan dia, seorang pemuda bermuka bersih cerah, berkulit kuning. Seorang pemuda yang tampan walaupun pakaiannya yang berwarna biru itu amat sederhana. Dengan alis berkerut, Kuntek memandang tajam dan menegur, siapakah engkau dan ada urusan apa dengan aku maka engkau datang-datang mengatakan aku tidak tahu malu. Pemuda ini bukan lain adalah Gu Hang Ding. Pemuda ini merana sejak ditinggal pergi Bilan. Sakit sekali rasa hatinya oleh penolakan Bilan terhadap cintanya. Dia merasa hidupnya seakan-akan menjadi kosong dan sunyi. Dia melanjutkan perjalanan untuk memenuhi perintah gurunya, menuju ke kota raja, namun semangatnya sudah menipis sekali. Malam tadi secara kebetulan sekali dia telah mengambil jalan yang sama dengan Bilan sehingga ketika Bilan yang ditolong oleh Kuntek berhenti di tempat mereka kemudian melewatkan malam, dari jauh Hang Beng dapat melihat api unggun mereka. Pemuda ini curiga melihat api unggun itu dan dengan hati-hati dia mendekati. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia melihat Bilan sedang tidur dan terbah miring di dekat api unggun, dan hati yang tadinya menjadi girang itu tiba-tiba berubah panas penuh rasa cemburu ketika dia melihat seorang pemuda tinggi besar menggunakan kain untuk menyelimuti tubuh Bilan yang tidur pulas. Dan dia pun segera mengenal pemuda tinggi besar itu sebagai pemuda yang dipuji-puji oleh Bilan, pemuda yang turun tangan menghajar fo'awan GW dan tukang-tukang pukulnya. Dengan hati panas penuh rasa cemburu, Hang Beng lalu bersembunyi dan melakukan pengintaian. Dia merasa tidak enak kalau harus muncul menemui Bilan pada saat itu, apalagi melihat gadis itu sedang tidur nyenyak. Dia ingin sekali melihat apa yang akan dilakukan dua orang muda itu, ingin melihat sampai sejauh mana hubungan di antara mereka yang nampaknya sudah akrab itu. Panas sekali hatinya. Tak disangkanya Bilan yang baru saja meninggalkannya, kini sudah bersahabat dengan seorang pria lain, dan mengingat betapa Bilan memuji-muji pemuda tinggi besar itu, hatinya penuh rasa iri dan cemburu. Dia melihat segala yang terjadi dari tempat sembunyinya. Dia memang tidak melihat pemuda itu melakukan sesuatu, kecuali menyelimuti tubuh Bilan dengan kain, tetapi itu pun dilakukannya dengan sikap sopan. Kemudian melihat betapa mereka berdua itu bercakap-cakap yang tak dapat didengar suaranya karena tempat sembunyinya cukup jauh. Dan hatinya semakin panas melihat betapa mereka berdua itu makan bersama dengan sikap yang demikian gembira. Namun, ketika dia melihat betapa pemuda itu mengobati pinggang Bilan dengan jalan merabah dan memijat pinggang yang telanjang itu, hampir dia tidak dapat menahan diri yang dibakar oleh api cemburu. Dia dapat menduga bahwa tentu pemuda itu melakukan semacam pengobatan, akan tetapi caranya yang membuat dia tidak kuat menahan kemarahan hatinya. Pemuda itu begitu saja, dengan tangan telanjang, merabah dan memijat pinggang yang tidak tertutup itu. Kenapa Bilan membiarkan tubuhnya dipegang-pegang? Dan pemuda itu, betapa kurang ajar dan tidak sopan sekali. Pada waktu dia melihat Bilan pergi meninggalkan pemuda itu dan melihat pemuda itu agaknya hendak mengejar, memanggil-manggil nama Bilan begitu saja, dia pun cepat meloncat keluar dari tempat persembunyiannya dan lari menghampiri kuntek. Tibalah saatnya untuk turun tangan menghajar pemuda tidak sopan itu, karena kalau Bilan masih berada di situ, tentu saja dia merasa malu untuk mencampuri urusan pribadi mereka. Kini Bilan tidak ada dan dia boleh menumpahkan semua perasaan hatinya yang panas dan penuh cemburu kepada pemuda itu. Sejenak dua orang itu berdiri saling berhadapan dan saling memperhatikan dengan sinar metel, tajam. Dua orang pemuda yang sebaya dan sama-sama tampan dan gagah. Hanya bedanya, kalau wajah Hang Beng diliputi kemarahan dan kebencian, sebaliknya wajah kuntek mengandung keheranan dan penasaran. Gadis yang baru pergi tadi, apamukah ia? Istri muka Hang Beng bertanya dengan suaranya yang ketus. Kerut-merut di antara alis yang tebal di wajah kuntek semakin mendalam dan sinar matanya menyambar marah ke arah penanya itu. Hem, apa sangkut pautnya hal itu denganmu? Sangkut pautnya dekat sekali kata Hang Beng semakin marah. Gadis itu, Ken Bilan, adalah seorang sahabatku. Kuntek terbelalak dan memandang penuh selidik. Kalau pemuda ini sahabat baik Bilan, kenapa mengambil sikap bermusuh dengannya? Begitukah? Aku pun sahabat Bilan, sahabat baiknya. Tidak perlu engkau mengelabdomi aku. Engkau baru saja bertemu dengannya, karena ketika kami berdua melihat engkau turun tangan terhadap Fo'awan Gwe, dia belum mengenalmu. Ah, kiranya engkau pun bersama Bilan ketika melihat aku melawan anak buah Fo'awan Gwe. Kalau begitu tentu benar seorang sahabat. Siapakah engkau, sobat? Aku Gu Hang Beng. Nama kucuk Kuntek. Engkau seorang pemuda yang tidak sopan dan kurang ajar. Engkau sangat tidak tahu malu. Tentu saja Kuntek kembali terbelalak dan dia mulai marah. Saudara Gu Hang Beng, seingatku, baru sekarang kita saling berhadapan. Aku belum pernah mengganggumu, tapi mengapa engkau datang-datang memaki-maki aku? Jelaskan, apa kesalahanku maka engkau memaki aku? Engkau masih pura-pura tidak tahu. Apa yang kau lakukan terhadap Nona Kandilan tadi? Kau kira aku tidak tahu. Sejak semalam aku sudah berada tak jauh dari sini dan menyaksikan semua perbutanmu yang tidak senenoh. Eh, 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 apakah engkau ini orang gila? Aku tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, kenapa mulutmu kotor sekali memaki-maki orang? Hmm, dasar muka tebal. Engkau tadi merabah-rabah dan memijati pinggang bilan begitu saja, tanpa kain penutup. Apakah kau kira perbuatan macam itu pantas dan patut dilakukan oleh seorang yang mengaku sopan? Engkau memang laki-laki ceriwis dan keji, mempergunakan kelemahan seorang gadis yang masih hijau untuk merayu. Orang macam engkau ini harus dihajar berkata demikian, Hang Beng yang menjadi semakin marah karena membayangkan apa yang terjadi tadi, sudah menerjang dengan dasyat. Ahaha, manusia tolong. Kuntek mengelak dengan lompatan ke samping. Diam-diam dia terkejut sekali karena serangan Hang Beng tadi benar-benar sangat dasyat dan berbahaya. Baru angin pukulan saja menyambar sedemikian kuatnya. Aku mengobatinya karena pinggangnya terkilir, dan kau menuduh yang bukan-bukan. Aku bukanlah anak kecil, kata pula Hang Beng marah. Aku juga tahu bahwa engkau melakukan pengobatan, akan tetapi itu hanya dalih agar engkau dapat merabah-rabah tubuhnya. Keparat, apakah engkau pura-pura tidak tahu bahwa yang boleh melakukan seperti itu hanya antara suami istri saja? Engkau memang seorang ruat tak cabul. Jai Hwe Acat Dimaki Jai Hwe Acat atau penjahat pemetik bunga, sebutan bagi penjahat yang suka memperkosa wanita, Kuntek marah bukan main. Jahanam bermulut kotor, kau kira aku takut padamu. Dan dia pun maju menyerang, membalas serangan Hang Beng tadi. Hang Beng sudah tahu akan kelihayan lawan, maka dia pun cepat menangkis sambil mengerahkan tenaga Hwe yang sinkang. Duh! Keduanya terpental ke belakang dan Kuntek terkejut bukan main ketika merasa betapa lengannya di jalari hawa yang amat panas. Cepat dia mengerahkan tenaga sinkang untuk melawan. Di lain pihak, Hang Beng juga terkejut karena lawannya memiliki tenaga yang amat kuat sehingga dia pun terdorong mundur. Segera kedua orang pemuda ini terlibat dalam perkelahian seru. Mereka berdua sama sekali tidak sadar bahwa perkelahian yang seru dan mati-matian itu hanya disebabkan oleh hal yang sepele saja. Oleh karena cemburu. Mereka berkelahi seolah-olah sedang saling memperebutkan bilan. Terima kasih telah menonton!